Dengan adanya inovasi dan terobosan program bangkit berdaya dari Kampung Bantar di Kota Jambi yang telah berjalan hampir 5 tahun ini, asyarakat Kota Jambi sudah merasakan manfaatnya. Salah satunya warga di RT 02 Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Dari hadiah memenangkan lomba Kampung Bantar, warga memanfaatkan hadiah dengan membangun kolam ikan lele dengan memanfaatkan lahan tidur milik warga. Warga Sugianto dan Suprianto mengaku hadiah yang diterima dimanfaatkan dengan membuat kolam secara bergotong royong bersama warga, sehingga kelak ternak ikan lele dapat dinikmati oleh warga sekitar. Dengan adanya program Kampung Bantar dan Bangkit Berdaya, masyarakat sangat antusias dalam melakukan kegiatan sosial gotong royong. Selain sebagai kegiatan sosial juga dapat membuat warga semakin kompak. Ini kolam merupakan lahan tidur yang kita minta izin dari warga, kemudian kita olah dengan dana yang kita dapat dari Kampung Bantar. Ini kreativitas Pak Pasa. Dari hasil uang Kampung Bantar itulah kita buat lahan tidur ini menjadi kolam dengan gotong royong warga FT 02. Jalan Wali Kota Jambi Syarif Fasyai merupakan inovator program Kampung Berdaya dan Bangkit Berdaya di Kota Jambi, mengapresiasi kegiatan masyarakat tersebut. Dalam kesempatan ini, Fasyai melihat langsung kondisi kolam ikan lele warga. Fasyai mengatakan kegiatan ini merupakan fondasi awal gerakan masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan. Ini sudah menjadi fondasi awal yang pertama untuk menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi, yang kedua juga memberikan nilai hasil, yaitu bagi misalnya pemuda-pemuda di sini, warga-warga yang memang belum ada kegiatan bisa memanfaatkan kegiatan ini nantinya.